Pasal 30 Bantuan untuk mengatasi rasa takut kita Apakah kamu merasa mudah untuk melayani Yihua? Sang Guru Agung tidak mengatakan bahwa hal itu mudah. Pada malam sebelum Yesus dibunuh, ia memberitahu rasul-rasulnya, Jika dunia membenci kamu, kamu tahu bahwa ia telah membenci aku sebelum ia membenci kamu. Yohanes 15 ayat 18 Petrus membual bahwa ia tidak akan sekali-kali meninggalkan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Petrus akan menyangkalnya tiga kali pada malam itu juga. Dan itulah persisnya yang Petrus lakukan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Karena Petrus menjadi takut. Dan rasul-rasul yang lain pun demikian. Taukah kamu mengapa rasul-rasul menjadi takut? Mereka lalai melakukan sesuatu yang sangat penting. Kalau kita mengetahuinya, kita akan dibantu untuk melayani Yihua tidak soal apa yang mungkin orang lain katakan atau lakukan terhadap kita. Namun, pertama-tama, kita perlu mengingat kembali apa yang terjadi pada malam terakhir saat Yesus bersama dengan rasul-rasulnya. Mula-mula, mereka merayakan Paskah bersama-sama. Ini adalah perjamuan istimewa yang diadakan setiap tahun untuk mengingatkan umat Allah akan pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Lalu, Yesus memperkenalkan perjamuan istimewa yang lain kepada mereka. Kita akan membahasnya di pasal lain yang menjelaskan bagaimana perjamuan itu membantu kita mengingat Yesus. Setelah perjamuan itu dan setelah memberikan kata-kata anjuran kepada rasul-rasulnya, Yesus membawa mereka keluar ke taman Getsemani. Ini adalah tempat favorit yang sering mereka datangi. Lalu, Yesus masuk agak jauh ke dalam taman itu sendirian untuk berdoa. Ia juga menyuruh Petrus, Jakobus, dan Yohanes untuk berdoa. Tetapi, mereka malah tertidur. Tiga kali Yesus pergi sendirian untuk berdoa, dan tiga kali pula ia kembali dan mendapati Petrus serta murid-murid lainnya sedang tidur. Taukah kamu mengapa mereka seharusnya tetap bangun untuk berdoa? Mari kita bahas. Judas Iskariot sebelumnya ikut merayakan pascah bersama Yesus dan rasul-rasul lain pada malam itu. Kamu pasti ingat bahwa Judas telah menjadi pencuri. Kini, ia menjadi penghianat. Ia tahu di tempat mana dalam Taman Getsemani Yesus sering berkumpul dengan rasul-rasulnya. Jadi, Judas membawa para prajurit ke sana untuk menangkap Yesus. Sewaktu mereka tiba, Yesus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu cari? Para prajurit itu menjawab, Yesus. Yesus tidak takut. Maka ia menjawab, Akulah dia. Para prajurit itu begitu kaget melihat keberanian Yesus sampai-sampai mereka mundur dan terjatuh. Lalu, Yesus berkata, Jika aku yang kamu cari, biarkan rasul-rasulku pergi. Yohanes 18, ayat 1-9. Sewaktu para prajurit menangkap Yesus dan mengikat tangannya, rasul-rasul menjadi takut dan lari. Tetapi, Petrus dan Yohanes ingin tahu apa yang terjadi. Maka, mereka mengikuti dari jauh. Akhirnya, Yesus dibawa ke rumah Kayafas, sang imam besar. Karena Yohanes dikenal oleh imam besar, penjaga gerbang membiarkan dia dan Petrus masuk ke dalam halaman. Imam-imam sudah berkumpul di rumah Kayafas untuk mengadili Yesus. Mereka menginginkan agar Yesus dihukum mati. Jadi, mereka membawa masuk saksi-saksi yang berbohong tentang dia. Orang-orang meninju dan menampari Yesus. Sewaktu semua hal ini terjadi, Petrus ada di dekat sana. Seorang hamba perempuan yang adalah si penjaga gerbang yang membiarkan Petrus dan Yohanes masuk, mengamati Petrus. Engkau juga bersama-sama Yesus, katanya. Tetapi, Petrus bahkan menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Setelah beberapa waktu, seorang gadis lain mengenali Petrus dan mengatakan kepada orang-orang yang berdiri di sana, pria ini bersama-sama Yesus. Sekali lagi, Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Beberapa waktu kemudian, sekelompok orang melihat Petrus dan mengatakan kepadanya, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. untuk ketiga kali, Petrus menyangkalnya dengan mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Petrus bahkan bersumpah bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Dan, Yesus berpaling lalu memandang dia. Matius 26 ayat 57 sampai 75 Tahukah kamu mengapa Petrus berbohong? Ya, karena ia takut. Tetapi, mengapa ia takut? Apa yang tidak ia lakukan untuk memupuk keberaniannya? Coba pikir. Apa yang Yesus lakukan supaya menjadi berani? Ia berdoa kepada Allah dan Allah membantunya menjadi berani. Dan, ingatlah, Yesus telah tiga kali menyuruh Petrus untuk berdoa, tetap bangun, dan berjaga-jaga. Tetapi, apa yang terjadi? Setiap kali, Petrus malah tertidur. Ia tidak berdoa dan ia pun tidak tetap berjaga-jaga. Jadi, ia sangat terkejut sewaktu Yesus ditangkap. belakangan dalam pengadilan itu, sewaktu mereka memukul Yesus dan menyusun rencana agar ia dihukum mati, Petrus menjadi takut. Namun, baru beberapa jam sebelumnya, apa yang Yesus katakan akan dialami rasul-rasulnya? Yesus memberitahu mereka bahwa sebagaimana dunia telah membenci dia, dunia akan membenci mereka juga. Sekarang, coba pikirkan apa yang bisa terjadi pada kita yang mirip dengan apa yang terjadi pada Petrus. Misalnya, kamu sedang berada di kelas, lalu teman-teman mulai mengatakan hal-hal buruk tentang orang yang tidak salut kepada bendera atau tidak merayakan Natal. Kemudian, bagaimana kalau ada yang menoleh kepadamu dan bertanya, kamu juga tidak salut kepada bendera, kan? Atau ada yang mengatakan, katanya kamu bahkan tidak merayakan Natal. Apakah kamu akan takut untuk mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu akan tergoda untuk berbohong seperti yang Petrus lakukan? Setelah kejadian itu, Petrus sangat menyesal karena ia telah menyangkal Yesus. Sewaktu menyadari apa yang telah ia lakukan, ia pergi keluar dan menangis. Ya, ia kembali kepada Yesus. Sekarang, pikirkanlah hal itu. Apa yang dapat membantu kita supaya tidak menjadi begitu takut sehingga mengatakan sesuatu yang mirip dengan kata-kata Petrus? Ingatlah, Petrus lalai untuk berdoa dan tetap berjaga-jaga. Jadi, menurutmu, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi pengikut guru agung? Pastilah kita perlu berdoa kepada Yehua memohon bantuan. Sewaktu Yesus berdoa, tahukah kamu apa yang Allah lakukan untuknya? Ia mengutus seorang malaikat untuk menguatkan dia. Dapatkah malaikat Allah membantu kita? Alkitab mengatakan, malaikat Yehua berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia dan dia menyelamatkan mereka. Masmur 34 ayat 7 Tetapi untuk menerima bantuan Allah kita hendaknya tidak hanya berdoa. Taukah kamu apa lagi yang perlu kita lakukan? Yesus menyuruh para pengikutnya untuk tetap bangun dan berjaga-jaga. Menurutmu bagaimana kita dapat melakukannya? Kita perlu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan di perhimpunan Kristen kita dan memperhatikan apa yang kita baca dari Alkitab. Tetapi kita juga perlu berdoa kepada Yehua secara teratur dan memintanya membantu kita untuk melayaninya. Jika kita melakukannya kita akan mendapat bantuan untuk mengatasi rasa takut kita. Kemudian kita akan merasa senang sewaktu ada kesempatan untuk memberitahu orang lain tentang guru agung dan bapaknya. Ayat-ayat ini dapat membantu kita untuk tidak sekali-kali membiarkan rasa takut kepada orang lain mencegah kita melakukan apa yang benar. Amsal 29 ayat 25 Yeremia 26 ayat 12-15 20-24 dan Yohanes 12 ayat 42 42 43 Sekarang mari kita lihat gambar-gambar di pasal ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Mengapa Petrus, Jakobus, dan Yohanes seharusnya tetap bangun? Mengapa Petrus begitu takut sehingga ia berbohong bahwa ia mengenal Yesus? bagaimana kamu sendiri mungkin berada dalam situasi yang mirip dengan situasi Petrus? Petrus PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3